Intro Melampung namanya di dunia hiburan sebagai pembawa acara infotainment, hal ini rupanya sudah dirindukan Fanny Rose. Dirinya mengaku kini memiliki acara talkshow sendiri, di mana banyak perbedaan yang dirasakan dirinya. Fanny berharap kehadirannya dengan acara talkshow yang dikemas begitu menarik, bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, yang sudah terlanjur mengenalnya sebagai presenter acara gosip. Intro Sekarang saya punya acara namanya Rumpi No Secret ya, sebetulnya itu tidak beda jauh sih sama infotainment ya. Karena malah lebih, mungkin lebih ada tambahnya adalah saya bisa memawancarai langsung gitu, datang orangnya, bahkan ada dramanya juga gitu di acara saya. Jadi saya merasa saya diberi kesempatan untuk belajar hal baru lagi, mudah-mudahan saya bisa menguasai itu gitu, mudah-mudahan bisa melekat juga di bidang pemirsa, pemirsa bisa terima sesuatu yang baru yang saya tawarkan di acara Rumpi. Mbak, betul. Bisa kembali meraih penghargaan di Panasonic Gobel Award 2015, tentu ada rasa bangga yang dirasakan Fanny Rose. Namun penghargaan tersebut tidak mau dijadikan sebagai kesombongan dirinya, di mana yang terpenting bagi Fanny adalah mempertahankan karirnya dengan baik sebagai presenter televisi. Saya rasa saya, gini ya, kalau penghargaan ini sebuah bonus gitu ya, sebuah penanda apakah saya sudah menancap di bidang pemirsa. Tapi untuk bisa terus bertahan itu kan tidak cukup hanya sampai setelah saya menerima penghargaan. Tetapi bagaimana saya terus maintain itu, mengeluarkan hal yang baru, sesuatu yang baru, skill yang baru. Jadi itu sesuatu yang tidak pernah berhenti.